assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek membuat presisi regulator 5 volt dengan bantuan pendorong arus transistor npn 3055 pin outnya bisa kalian perhatikan Hai dan komponen utamanya TL431 pin outnya dapat kalian lihat sebelumnya kita lihat dahulu apa itu TL431 ini data sheet dari TL431 TL431 ini harganya hanya 250 rupiah per piece dan 431 ini disebut programmable referensi presisi bisa kalian pelajari kita lihat saja aplikasinya aplikasinya dapat sebagai adjustable voltage current referensi sebagai flyback SMPS sebagai pengganti zener sebagai voltage monitoring dan sebagai tegangan referensi yang akan saya praktekkan disini saya ambil juga dari data sheet ini seperti ini kalian perhatikan untuk menghasilkan tegangan output 5 volt menggunakan resistor yang sama kalau bisa menggunakan toleransi 1% agar presisi dan praktek ini saya menggunakan transistor npn 3055 resistor RB dapat kalian fungsikan sebagai pembatas arus jadi bila terjadi short pada output tidak akan merusak rangkaian tentunya dengan menggunakan rumus IC sama dengan HFE dikali IB Oke kita praktek akan saya gunakan resistor 3k9 Ohm 1% bisa menggunakan resistor 4watt yang saya gunakan ini setengah Watt karena adanya ini pertama kalian solder resistor 3k9 ke pin 1 dan dan pin 2tl431 atau ke pin unreda dan referensi 341 lalu solder basis transistor dengan katoda tl431 atau pin 3 tidak mau menempel saya bersihkan dahulu pin transistornya seperti ini sudah dapat disolder kemudian saya solder resistor 3k9 Ohm satunya ke emitter transistor lalu ujungnya solder ke referensi tl431 lalu rb1 kilo Ohm saya solder ke basis transistor dan ujung resistor ke kolektor transistor saya beri kabel merah karena ini merupakan titik input positif dan saya beri kabel hitam pada pin anoda tl431 ini sebagai titik ground terakhir saya beri kabel merah pada emitter ini sebagai titik output selesai kita coba ini input dan meter pembaca tegangan input saya coba on kan terbaca tegangan input mulai dari nol saya naikkan secara perlahan perhatikan besar tegangan input dan output selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya regulatornya mantap, presisi akan saya coba beri beban dengan bulb ini pengukur arus output dan ini pengukur tegangan output oke, saya coba perhatikan kedua meter transisora pasti panas karena tidak saya beri heatsink oke, saya coba tambah beban saya coba lagi saya pegang dahulu wow, sudah panas sekitar 65 derajat jadi harus tambah heatsink pada transistornya tapi saya rasa mantap oke bro, tidak drop tinggal tambah heatsink saja dan untuk lainnya saya harapkan masukan dari kalian salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh